Intro Rumah pintar pemilu yang berlokasi persis di lantai 1 kantor KPW Kepri yang beralama di Jalan Guasuki Rahmat terbuka untuk umum. Sriwati Ketua KPW Kepri menghimbau masyarakat Kepri untuk bisa datang ke rumah pintar pemilu ini karena disini masyarakat akan tahu bagaimana proses pemilu dan apa itu pemilu yang ditangani oleh KPU. Saya harap semua warga masyarakat bisa datang ke sini bisa berlangkati belajar terkait dengan kepemiluan. Disini ada bagaimana sistem pemilu, penyelenggaraan pemilu, terus buku-buku referensi terkait dengan kepemiluan. Juga ada, tapi juga ada ini miniatur terkait dengan bagaimana proses pemengutan suara di KPPS. Itu ada, jadi disini bisa dijelaskan bagaimana miniaturnya, kami juga ada. Kemudian ada kotak suara ya, kotak suara waktu masih pakai kardus kemarin, kemudian ada juga disini semua calon terpilih dari 2004 sampai 2012. Kemudian presidennya, gubernurnya, ada semuanya terus. Karena di rumah pintar pemilu ini, masyarakat akan melihat struktur KPU dan disini juga akan menyediakan buku panduan tentang pemilu serta pilkada. Agar masyarakat Kepri tahu bagaimana proses pemilu dan pilkada yang dilaksanakan. Rumah pintar pemilu ini terbuka untuk umum. Tujuan KPU membuat rumah pintar ini agar masyarakat bisa memahami proses dari pemilu dan pilkada. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Tujuan Kepulauan Riau